Halo Pak, nomor rekeningnya aja Pak, kan Bapak trepel, ngapain minta nomor ini Pak, peserta Pak? Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya ya guys. Jangan lupa juga share videonya ke keluarga, kerabat, dan teman kamu agar mereka tidak menjadi korban berikutnya ya guys. Baiklah, kita mulai aja ya. Muris pendipon ini adalah dengan cara si pelaku akan memasang iklan lowongan pekerjaan di situs jobseeker yang ada di internet dengan mengatasnamakan perusahaan terkenal. Korban pelamar pekerjaan akan merima SMS dan email yang berisi surat undangan yang menyatakan bahwa korban telah lulus seleksi administrasi dan berhak untuk mengikuti seleksi ke tahap selanjutnya. Seleksi itu sendiri akan diadakan di luar daerah domisi lisi korban. Korban akan diarahkan untuk menghubungi driver ke kanan perusahaan untuk mengarrange transportasi dan akomodasi selama proses rekrutmen di luar kota ke nomor telpon yang tertera di surat undangan. Korban yang masuk perangkap akan disuruh mentransfer biaya tiket dan akomodasi ke rekening si penipu. Setelah ditransfer, penipu tidak dapat dihubungi atau memberikan kode booking palsu. Berikut rekaman percakapan dengan penipu berkedok lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan PT. Seferon Indonesia. Halo, selamat siang. Siang dengan Bapak Seferon Sribandu. Ini dengan Pak Deddy. Kebetulan, siapa? Pak Deddy. Pak Pak Aril, silakan. Iya, ini keponan saya kebetulan. Dia diterima Seferon. Oke, Bapak salah satu kandidat dari Seferonnya. Peserta dari mana? Dari Balikpapan, Pak. Sudah siap reservasi dan pembaraan sekarang menghubungi kami di sini. Halo? Sudah siap reservasi dan pembaraan sekarang, Pak, menghubungi kami di sini. Apakah sudah siap? Iya, sudah siap. Itu katanya tanggal 20. Tadi pembaraan minta tolong ditransferin gitu. Di travel buah anak gitu loh. Ini pesertanya siapa sebenarnya? Anda sendiri atau bukan? Pesertanya pembaraan saya, Balikpapan. Pak, aku tinggal Balikpapan ini, Pak. Ya, maklum kita belum tahu ini apa. Bukan baru, Pak. Itu kalau saya baca itu dijemput, Pak, ya? Iya, nanti dijemput petiwanya di Bandara Baru. Setiwanya langsung diantar ke hotelnya. Oh, langsung ke hotel, Pak, ya? Jadi ini untuk keberangkatannya ke Petan Baru, Pak, sudah disiapkan tiket pulang pagi, kamar hotel, menumahkan, dan transportasi yang terjemput di Bandara. Dan mungkin ditanggung peserta dulu. Nanti nurus atas yang tidak lulusnya, pembaraanannya akan diganti kembali. Atau dirembet sulang oleh perusahaan yang terharus persen, ya? Oh, gitu. Jadi proses transfernya bagaimana nih, Pak? Pesanannya, Pak? Pembayarannya dia transfer kerkan yang bendahara, bonus rental, nanti 15 menit setelah pembayaran. Kode buk-kode dan konseroternya kami akan rekamkan untuk kami konfirmasi ke email pesertaannya. Oh, gitu, Pak. Ya, kita maklum, Pak. Kita nggak tahu ini, Pak, bukan baru ini bagaimana selama ini kan kita dibalipakan terus, Pak, gitu. Itu jauh, Pak, ya? Tempatnya itu, Pak, ya? Dari bandara ke stepkronnya, Pak. Tidak terlalu jauh, Pak. Intinya di sini ada mobil travel kami yang menjemput peserta setibanya di bandara. Oh, gitu, Pak. Iya, iya, Pak. Jadi transfernya bagaimana nih, Pak? Caranya, Pak? Di transfer kerkan yang bendahara bonus travel di 11 menit setelah pembayaran, kode buk-kode dan kirimkan ke email pesertanya. Nah, jadi intinya sekarang, di sini apakah sudah siap untuk reservasi dan pembayaran, Pak? Oh, iya. Tolong aja kirim ke nomor saya ini, Pak. Biar saya, Pak, ya? Oke, oke. Nanti saya mau transfer karena kan kemungkinan saya kan sendiri, Pak. Susah juga, Pak, ini, Pak. Halo, Pak. Ya. Nomor ketingnya mana, Pak? Dikirimkan dulu tadi sini, Pak. Halo? Kirimkan dulu tadi di cepat tanya nama, nomor ketingnya, nomor hati. Halo, halo? Iya. Halo, nomor ketingnya mana, Pak? Mau apa, Pak? Mau apa, mau apa? Nanti di cepat tanya kirimkan. Ini lagi sibuk, ya? Oh, lagi sibuk, Pak, ya? Oh, oh. Halo, Pak? Nomor ketingnya aja, Pak. Kan Bapak travel. Ngapain? Minta nomor ini, Pak. Besar-besar, Pak. Ini. Anjing. Hah? Anjing. Halo? Anjing kau. Hah? Anjing. Oh, kalau nipu, ya, mau nipu, bagus-bagus. Nipumu, eh. Nipumu itu nipu kelas kambing. Demikian sharing dari Linggo. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat kamu yang pernah punya pengalaman yang sama, silakan sharing di kolom komentar, agar menjadi pelajaran buat yang lain. Buat kamu yang sedang berjuang menjadi kerja, tetap semangat, berdoa, dan berusaha. Saya Bang Ringo, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.